Oke halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan kembali lagi untuk memainkan game yang judulnya itu adalah AFK Journey Jadi sekarang gamenya itu udah resmi rilis di Playstore Indonesia guys Sebelumnya gue udah sempet juga untuk mencoba game ini, waktu itu rilisnya baru di server US sana coy Dan baru sekarang ini setelah hampir 4 bulan itu rilis di Playstore Indonesia ya Tapi untungnya, untuk akun kalian yang pernah kalian mainkan di server US kemarin atau di server global kemarin Itu bisa kalian lanjutkan di server Playstore Indonesia coy Nah disini gue udah login lagi guys di akun gue yang kemarin itu kan gue mainnya cuma sampe disini doang ya Yang waktu server global Nah kali ini kita bakalan coba lagi untuk melanjutkan akun gue yang sekarang guys Karena gue udah 2 kali juga untuk memainkan game AFK Journey Jadi mungkin gue gak bakalan main dari awal lagi karena mungkin kalian itu juga udah tau juga ya awalnya itu seperti apa Nah kita bakalan coba lanjutin aja nih guys Jadi disini tuh gue main yang versi PCnya Karena kalau yang versi Androidnya itu kita cuma bisa kayak layar portrait doang Sedangkan kalau kita main yang versi PCnya itu kita bisa menggunakan layar landscape guys Btw ini game kayaknya gak ada fitur autonya ya guys Kecuali buat battle doang Sedangkan untuk questnya itu kita harus manual kayaknya ya Ya disini kayaknya gue bakalan lupa juga sih guys seperti apa gameplaynya Karena gue juga udah lama banget gak main game ini Udah hampir setengah tahun sih kalau saya inget gue Oke kita disini disuruh buat check out the sound Ya untungnya untuk questnya ada petunjuknya sih Oh ada portal gini kah Oh iya guys bentar guys gue coba lihat grafik gue dulu Disini untuk grafiknya gue bakalan coba untuk menggunakan yang super Lootingannya banyak guys jadi untuk kalian yang pengen explore Jangan lupa juga untuk mengambil lootingan yang ada di game kali ini guys Kayak peti gitu kan atau misalnya kayak yang coin-coin tadi Karena itu penting juga guys Oke dapat peti kita dan ya untuk lootingannya lumayan sih guys Btw nanti di akhir video kita bakalan coba lihat juga guys Kira-kira gift apa aja yang bisa gue claim gitu kan Karena ini kan akun gue dari server global dari awal ya Jadi gue pengen lihat juga apa aja yang udah kekumpul gitu kan Untuk gamenya ada sedikit konsep open war gitu ya guys Ya cuman ya cuman di kotanya doang kalau gue gak salah sih Karena kalau di open mapnya itu kita cuman bisa kayak explore Menyelesaikan suatu stage atau battlenya doang coy Sekarang kita disuruh buat bertemu dengan Hogan Oh teleport kah Salah satu hal yang bikin gue suka sama game ini ya Selain dari segi konsep battle strateginya juga Dari desain visualnya tuh kayak keren banget guys Seperti yang kalian lihat konsepnya tuh kayak gambar-gambar karakter-karakter Disney gitu gak sih Nah seperti yang kalian lihat guys untuk mapnya cukup luas ya Kita disini bisa teleport juga Seperti yang kalian lihat tuh Map open warnya juga lumayan sih guys Ya walaupun ini tuh fokusnya cuman buat kota doang sih Gak buat battle atau buat explore gitu ya Tapi menurut gue cukup oke sih Kalau untuk kalian yang mungkin pengen explore gitu kan Atau mungkin buat menikmati pemandangan yang ada di game kali ini Cuman BTW untuk kameranya tuh kita gak bisa gonta-ganti guys Jadi kameranya tuh cuman V kayak gini doang Oke disini kita disuruh buat ngelawan beginian kah Oke kita masuk battle-nya Nah ini dia guys terakhir kali gue dapet karakter itu yang beginian semua ya Tapi gue gak tau juga nih karakter mana aja yang bagus Karena gue juga gak ngeliat tier listnya apa aja Untuk formation-nya disini kita cuman bisa menggunakan total 5 karakter doang ya Wah kayaknya gue harus upgrade karakter gue ini ya Gak kuat guys BTW disini meskipun battle-nya itu auto Kita itu kalau pengen mengeluarkan skill itu harus ada secara manual guys Ini karakter si Sia sih sakit banget sih guys seriusan Buset dia solo doang Wah hampir guys Oke disini kita disuruh buat level up karakter kita nih guys Kita bakalan level up sampai level 10 Jadi disini gue bakalan fokus buat level up karakter-karakter yang mungkin gue pake aja ya Kemudian kita bakalan level up ini Oh masih gak bisa guys Harus di-esend kayaknya ya Kalau yang ini kita level up ke level 11 Oke kebuka skill baru guys Oh bisa di-esend dong Kita esend karakternya BTW untuk karakter the game ini tuh smooth banget ya guys Mulai dari kayak desainnya kemudian dari segi pergerakannya Battle-nya itu sangat-sangat smooth banget guys Tapi kok anehnya ada beberapa karakter yang gak bisa kita level up ya Katanya disini kayak resonance gitu guys Maksudnya resonance apaan dah Gak tau juga sih gue Yaudah kita bakalan coba skip dulu aja Apakah udah kuat? Kayaknya udah lumayan kuat ya Tapi ini si Odi kok gak bisa gue upgrade ya Aneh banget gak sih guys? Kalau gue gak salah waktu terakhir kali gue ngeliat tier listnya Itu karakter Odi ini tuh cukup berguna guys Oh dia karakter buff gitu kah BTW disini untuk battle-nya kita bisa speed up guys Dan sekarang kita disuruh kemana nih guys? Oh kesitukah Oh kita disuruh buat buka map baru dong Ini tuh salah satu game yang menurut gue Kalian itu wajib banget buat nyoba sih guys Seriusan ini gameplaynya seru banget sih Buat kalian yang suka game tactical RPG Atau untuk kalian yang mungkin suka game-game yang nuansanya seperti ini Tapi karena berhubung gue gak suka game kayak gini Jadi gue mungkin kayaknya gak terlalu fokus juga buat main game ini ya Kalau di mapnya wih buset Nyata mapnya luas juga sih guys Tuh masih banyak banget yang belum gue buka dong Tapi kebukanya tuh kayaknya tergantung level kita ya Complete AFK stage 5 Caranya gimana? Jadi masih banyak banget map yang bisa kita buka ya Gue kira mapnya itu cuma yang keliatan sama gue doang loh guys Ya bisa dikatakan game-nya itu udah termasuk kategori game open wars ya Cuman gak terlalu luas banget guys Bisa dikatakan kayak semi open war gitu sih Dan kalau menurut kalian gimana guys? Apakah game-nya worth it? Di sini kita bakalan fokus dulu untuk menyelesaikan stage Karena gue disuruh buat menyelesaikan stage 5 Ya itu pun kalau karakter gue kuat ya Kalau gak kuat yaudah guys Gue semampunya aja sih Ini abis ini kayaknya gue harus upgrade karakter gue sih guys Udah mulai gak kuat tuh kayaknya Oke guys Kita sekarang bisa ngelawan beginian Oh itu apaan tuh? When the battle starts, enemies will prioritize attacking the heroes being targeted by the red lines Oke Jadi disini tuh kayak ada pengaturan strateginya gitu ya Ya memang gamenya tuh fokusnya dari segi strategi sih guys Jadi ya hal wajar juga sih menurut gue Kayak ada banyak banget strateginya ya Tapi ini karakter gue gak kuat dong Ini karakter sesia guna banget gak sih? OP banget loh dia guys Dia bisa kayak mengeluarkan suatu summon gitu Dan summon itu kayak badak banget loh Tapi dianya sebenernya kerupuk ya Yang badak cuma itunya doang sih Oke disini kita bakalan coba untuk menggunakan equipment terlebih dahulu guys Oke Disini gue pake quick equip aja biar cepet Kemudian kita bakalan level up lagi guys karakter kita Tapi ini karakter resonance kok gak bisa kita upgrade lah Jadi disini tuh kalau gue gak salah nih ya guys Kalau gue liat-liat ya Jadi disini kan untuk hero-hero itu ada dua macam ya Ada hand of resonance sama resonance heroes guys Jadi kalau kalian mentokin level karakter-karakter yang ada di atas sini Itu bakalan berpengaruh sama level yang ada di bawah sini guys Jadi intinya itu kita harus naikin semua karakter yang ada di atas Biar kita bisa meningkatkan level karakter kita yang ada di bawah situ guys Ya itu intinya lah ya Ya setidaknya kita dapet ilmu baru lah ya Untuk karakternya gue bakalan pake karakter ini Oke udah pas banget tuh kayaknya guys Kita langsung battle aja Nah kalau gini kan enak ya Udah bagus karakter gue guys Wih langsung kelar dong Makin sakit coy Dan ya ini dia kita kebukaan new area Ini kalau gue ngikutin gamenya kayaknya lumayan asik juga gak sih guys Ya kesimpulan dari gue Kayaknya game ini tuh memang fokusnya itu kita cuman kayak battle doang Kemudian meningkatkan karakter Dan ada kayak tipis-tipis tema eksplorasinya gitu guys Cuman dikit-dikit doang ya Gak terlalu banyak juga sih Oke itu dia guys Kita dapet chest Kita ambil lagi chestnya Oke lumayan Itu kita dikasih apaan sih chestnya guys Banyak banget tuh kayaknya Dan disitu juga ada kuning-kuning guys Kita ambil dulu kuning-kuningnya Dan disini juga ada collectable item kah Oh ada dong Wih di gila Disini tuh kompleks juga ya guys Gameplaynya Yah intinya secara keseluruhan Gameplaynya tuh kayak gitu-gitu doang ya guys Cukup seru Kalo kata gue Oke udah guys kita bakalan bahas dikit untuk fitur-fiturnya Karena disini banyak banget nih Fitur-fitur yang ada kayak gambar giftnya gitu Kita coba lihat satu persatu Ada hadiah monthly Ini top up semua sih kayaknya ya Oke ini top up semua guys Kita dapet diamond gratis Kemudian disini juga ada misi nih kayaknya Wih dapet beginian dong gue Tiket gacha guys Oke Timeless Gallia Ini buat apa nih Untuk hadiah ini banyak banget ya guys Kayak event-eventnya gitu kan Jadi gamenya tuh kayak rame banget gitu loh Jadi berasa hidup gak sih Gak menonton-menonton banget kalo menurut gue Jadi setiap kali kita login di hari-hari tertentu Kita bisa mendapatkan item-item seperti ini guys Dan itu salah satunya ada karakter ya Ini ada email guys Untuk emailnya kita coba read all aja Wih banyak banget dong hadiahnya Ada tiket gacha juga tuh guys Oke disini karena gue berhubung punya beberapa tiket gacha Gue bakalan coba untuk menggacha-gacha nih guys Oke kita langsung gascon aja Gue bakalan gacha disini aja Untuk animasinya gak usah kita skip Untuk pertama kali gitu kan Wih dapet kuning dong gue Dapet kuning tadi guys Yaudah kita skip aja lah ya Wih dapet Rowan kita guys Kalo gue gak salah Rowan ini tuh salah satu karakter Yang menurut gue cukup bagus juga sih guys Oke disini kita juga bisa kayak mengatur Semacam wishlist gitu Jadi disini tuh kalian bisa mengatur nih guys Kata-kata yang pengen kalian dapetin gitu kan Kita gascon lagi Ini kita skip aja lah ya Kelamaan soalnya Yah gak dapet kuning dong guys Oke ini dia yang terakhir guys Oke dapet kuning satu lumayan Wah dapet cecia lagi gue Tadi kalo gue gak salah gue punya tiket gacha limited guys Ini kah Yah kurang satu dong Oke kita bisa beli kah ini Oke bisa beli kita guys lumayan Yaudah kita langsung gascon aja Oke guys dapet kuning lagi dong Ini gue hoki apa gimana nih Atau memang dapetinnya tuh kayak gampang gini kah guys Gue dapet Brutus Gue gak tau sih bagus atau enggak ya Oke yaudah guys mungkin itu dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye